Halo Sobat Tekno, kembali lagi sama gue Andre dari Kompas Tekno. Apa kabar semuanya? Sehat-sehat kan? Nah, kali ini gue bukan mau unboxing handphone nih guys. Sekarang di depan gue udah ada drone dari DJI, yaitu DJI Mavic Air 2. Drone yang menjadi penerus Mavic Air generasi pertama ini baru aja meluncur di Indonesia beberapa bulan lalu. DJI Mavic Air 2 yang gue pegang ini kebetulan paket yang Fly More Combo. Oh, biasanya lebih lengkap nih jeruannya daripada yang paket standartnya. Nah, daripada berlama-lama, mending kita langsung unboxing aja yuk guys. Wah, ada tas sama satu buah kotak lagi nih. Gue buka yang kotaknya dulu deh. Ini apa ya? Oh, ternyata propeller. Ini juga propeller lagi. Banyak juga ya, kalau dihitung-hitung ada 12 spesies nih propellernya. Jadi sekitar 3 paket propeller nih yang didapet. Lalu, ada kitab-kitab. Selanjutnya, kita unboxing lagi nih tasnya. Kayaknya dronenya di dalam sini nih guys. Ada satu kotak hitam. Isinya apa ya? Ada kabel power untuk charge. Lalu adapter charge. Battery drone. Wah, ini battery drone lagi nih. Nah, yang ini remote controlnya nih guys. Ini dia yang ditunggu-tunggu dronenya. Kita simpan dulu deh ya dronenya. Selanjutnya, ada triple port charging. Single port charging. Yang ini, filter lensa kamera. Lalu joystick cadangan. Kabel data type C to iPhone. Lalu ada kabel data type C to mini USB. Lalu ada kabel data type C to type C. Nah, sekarang coba kita melipir ke dronenya yuk guys. Kalau dari segi fisik, bener-bener berubah ya guys. Dari generasi sebelumnya. Kalau dilihat-lihat, Mavic Air 2 ini modelnya mirip dengan Mavic 2 Pro. Menurut gue sih terlihat lebih gagah. Dan lebih besar dari Mavic Air sebelumnya. Sebagai penerus Mavic Air generasi pertama yang dirilis pada 2018 lalu, drone ini mengandalkan teknologi nirkabel DJI OcuSync. Oh iya, Mavic Air 2 ini diklaim mampu terbang dengan baterai standar selama 34 menit loh. Dengan jangkauan jarak maksimal sampai 10 km. Berarti lebih tahan lama nih guys dibandingkan Mavic Air generasi pertama yang memiliki daya tahan baterai hanya 21 menit. Sebenernya, DJI juga turut mengklaim kalau Mavic Air 2 ini menjadi drone terpintar dan teraman yang pernah dibuatnya. Dengan tertanamnya dua buah obstacle sensor di depan, di bawah, dan di belakang, sensor-sensor ini berfungsi untuk menghindari tabrakan. Jadi terasa lebih aman kan? Mavic Air 2 ini juga merupakan drone pertama dari DJI yang dibekali fitur AirSense. Ini lebih canggih lagi sih menurut gue. Fitur ini bisa mendeteksi apabila ada pesawat terbang di dekatnya. Dengan adanya sensor-sensor dan fitur baru ini, gue jadi merasa lebih aman sih buat terbanginya lagi. Nah, sekarang kita beralih ke kameranya. Drone ini menggunakan sensor kamera Quad Buyer berukuran setengah inci dengan resolusi 48MP serta lensa 28mm dengan bukaan f2.8. Secara default, resolusi gambarnya adalah 12MP. Dari hasil pixel binning, tiap 4 pixel menjadi satu untuk meningkatkan kualitas. Tapi, kalian juga bisa pilih resolusi penuh sebesar 48MP. Ataupun, menggunakan fitur tambahan Smart Photo, di mana fitur ini dibekali Scene Detection yang bisa mengenali aneka tipe pemandangan loh guys. Oh iya, satu lagi. Mavic Air 2 ini menjadi drone Mavic pertama yang menawarkan video 4K pada kecepatan 60fps loh guys. Gue jadi makin penasaran nih. Mending kita langsung coba terbangin aja yuk dronenya. Gue pasang-pasangin dulu nih propeller-nya. Oh iya, sama aplikasinya yang kalian gunakan yaitu disini gue pake DJI Fly. Nah, udah terbang nih guys. Sekarang gue mau coba fitur hyperlapse-nya ah. Soalnya dari isu yang beredar, Mavic Air 2 ini menjadi drone pertama yang menampilkan hyperlapse 8K. Tapi kita juga bisa pilih resolusi yang lain loh, seperti 4K, 2,7K, ataupun 1080. Gue penasaran nih sama fitur panoramanya. Kita coba aja yuk! Ini keren sih menurut gue. Hasil fotonya, drone-nya gak keliatan sama sekali. Kan biasanya kalau kamera yang lain, hasil foto 360 derajatnya terkadang masih keliatan entah kameranya, tripod-nya. Nah, di DJI Mavic Air 2 ini, bener-bener gak keliatan nih jahitan sambungan setiap fotonya. Keren, 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 keren. Ini ada mode quickshot. Biasanya gerakan-gerakan ini nih, gue lakuin secara manual nih kalau di drone-drone yang lain. Asik juga nih guys drone ini. Oh iya guys, sebenernya masih banyak nih fitur-fitur yang lain yang belum gue bahas. Tapi mungkin bakal gue bahas di next video sih untuk pembahasan detailnya. Nah, buat kalian yang pengen beli DJI Mavic Air 2 dengan paket Climor combo kayak gini nih, harganya itu di kisaran 15 jutaan nih guys. Dan untuk DJI Mavic Air 2 yang standar, harganya cuma 11 jutaan. Biasanya yang combo itu lebih banyak, dapet baterainya, propellernya, ataupun yang lain-lainnya. Nah, buat kalian yang pengen beli nih drone, kalian bisa pesen melalui official store partner Air Jaya ataupun marketplace lainnya. Oke, sekian pembahasan dari gue kali ini. Buat kalian yang udah masuk kerja, jangan lupa pakai masker, bawa hand sanitizer, tetap jaga jarak dengan teman-teman kalian. Sampai ketemu lagi di lain waktu sama gue. See you and bye-bye.